Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tema 8 Tema 8 itu membahas tentang peristiwa alam Nah, salah satu peristiwa alam itu adalah mengenal musim Pagi hari ini kita akan belajar tentang musim kemarau Oh iya, di Indonesia, kita hidup di Indonesia itu ada dua musim Satu musim kemarau dan yang kedua musim hujan Nah, pembahasan materi pada pagi hari ini kita akan mengkhususkan membahas tentang musim kemarau Musim kemarau itu apa sih? Nah, bisa kita ketahui dari ciri-cirinya Ciri musim kemarau itu apa saja? Langit cerah Jadi ketika suasana pagi hari, langit sudah terlihat cerah Awan berwarna putih Yang kedua, mataharinya bersinar terang Tanda sudah waktu pagi, mataharinya sudah mulai muncul Tanpa ada ditutupi mendung Kemudian ada udaranya panas Kerah, ketika siang hari, biasanya kalau musim kemarau akan terasa Nah, tapi ketika saat matahari terbenam Dia akan berwarna jingga Nah, ketika malam Bulannya bercahaya Bintangnya berkelap-kelip dengan sangat indah Itu adalah sebagian dari ciri-ciri ketika musim kemarau Nah, ketika musim kemarau itu akan ditandai dengan apa ya? Biasanya akan ditandai dengan adanya kekeringan Kekeringan, ya kesulitan air biasanya Di berapa daerah akan timbul kesulitan mencari sumber air bersih Nah, apa yang bisa kita lakukan ketika sumber air bersih itu sudah tidak ditemukan ketika musim kemarau Maka kita harus cerdas Bagaimana cerdasnya? Kita harus menghemat air Nah, ada beberapa cara Bisa digunakan untuk menghemat air Contohnya Di sini ibu menuliskan Menyiram tanaman dengan air bekas cucian beras Biasanya Kalau ibu pagi memasak beras Untuk dibuat sarapan pagi Nah, cucian berasnya itu dikumpulkan Nantinya bisa dibuat untuk menyiram bunga, pohon Nah, dia akan tumbuh dengan subur Ada lagi Ada Menyiram halaman rumah dengan air bekas cuci pakaian Bisa Jadi, ketika musim kemarau Biasanya akan timbul debu Nah, debu yang berterbangan karena musim kemarau ini akan menimbulkan banyak sakit Nah, sakit apa saja Bisa sakit batuk Karena orangnya alergi debu misalnya Ada yang sakit Mata Makanya kenapa Kalau berpergian pada siang hari ketika musim kemarau Misalnya naik sepeda motor Akan dianjurkan untuk memakai kacamata Atau memakai jaket Untuk melindungi dirinya Nah, kemudian ada lagi Ketika musim kemarau tadi Air sungainya kering Dia akan dangkal Apalagi ya Pohonnya akan Daunnya itu berguburan Itu adalah ciri musim kemarau Berapa tempat Mengalami Kadang-kadang Disebut itu adalah musibah Musibah kekeringan Nah Karena air sangat penting Maka kan tadi suruh menghemat Sekarang Cara yang kedua Yaitu Mematikan keran air Di mana saja Berapa kali Bud bilang Tolong Ketika kalian masuk kamar mandi Di tempat umum Atau di rumahmu sendiri Ketika Kalian melihat Keran airnya Nyala Dan Bak untuk menampung air itu Sudah penuh Tolong matikan Jangan saling menyalahkan Bukan aku tadi yang Mutar Bukan aku Langsung Begitu tahu Matikan Di tempat umum juga gitu Begitu kalian tahu Ketika masuk WC umum Atau di masjid Misalnya Keran airnya nyala Segera matikan Itu adalah salah satu Cara untuk Menghemat air Nah Sekarang Aktifitasnya Aktifitas saat Di musim kemarau Nah Biasanya kalian Akan Apa Merasakan panas kan Kalau musim kemarau Teman-teman kita Yang ada di desa Nah Biasanya kan mereka Suka mainnya Di sungai Mereka akan bermain Di sungai Sekedar untuk Berendam Hewan pun juga Begitu Ketika musim kemarau Biasanya Mereka akan Lebih suka Hidup Berendam di air Kerbau Contohnya Nah Sama Kalian juga Bermain di sungai Itu aktivitas yang bisa Kalian Lakukan ketika Musim kemarau Ada lagi Ada Bermain sepak bola Kalian pergi ke lapangan Bawa bola Bergumpul sama Teman-teman Itu adalah Sebagian dari Aktifitas yang bisa Kalian lakukan Ketika musim Kemarau Nah Ada lagi Satu catatannya Ketika musim kemarau Kalian tetap Harus menjaga Apa Asupan Gisi Makanan Nah Biasanya ketika musim Kemarau Kalian akan Ingin sekali Minum yang Segar-segar Contohnya Es Ya Nah Boleh Tapi jangan terlalu banyak Karena Kalau terlalu banyak Malah bisa menimbulkan Penyakit Nah Itu diingat Kita selalu Mensyukuri Nikmat Allah Atas peristiwa alam Yang terjadi Di sekitar kita Nah Pelajaran Buitik akan Tutup hari ini Dan kita akan Bertemu Dengan episode Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih